Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga dimanapun anda berada kita bisa kembali menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Asing Persija Jakarta bakal tampil bareng dengan dua peserta Piala Dunia 2022 ini menarik untuk dibahas seperti yang diketahui, Piala Dunia 2022 akan segera dihelat tepatnya pada tanggal 20 November sampai tanggal 18 Desember tahun 2022 karena semakin dekat dengan kick off Piala Dunia 2022 tersebut sejumlah tim tentu akan lebih sibuk untuk mempersiapkan diri begitu juga dengan beberapa tim peserta ini yang melakukan laga uji coba menjelang Piala Dunia 2022 menariknya, dalam laga uji coba tersebut ada bomber asing Persija yang bakal tampil dengan dua peserta Piala Dunia 2022 ini bomber asing yang dimaksud adalah Abdullah Yusuf Helal pemain asing Persija Jakarta ini dipanggil untuk membela timnas Bahrain dalam laga uji coba Piala Dunia 2022 sejak 6 sampai 18 November tahun 2022 yang nantinya akan dipertemukan dengan timnas Kanada dan Serbia pemanggilan striker berusia 29 tahun ini berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Bahrain Football Association bernomor 251 per 2022 KM pada tanggal 27 Oktober tahun 2022 lalu dalam laga tersebut timnas Bahrain nantinya akan berhadapan dengan timnas Kanada pada tanggal 11 November tahun 2022 Sedangkan pada tanggal 18 November tahun 2022 tim berjuluk Muharrabi Dilmun itu akan bersuah dengan timnas Serbia menariknya meski telah lebih dari satu bulan tidak melakukan kompetisi lantaran Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 tengah mandek imbas dari tragedi Kanjuruhan Yusuf Helal mengaku tidak mempermasalahkan kondisinya ia justru merasa siap jika harus dipanggil timnas Bahrain kapanpun Abdullah Yusuf Helal sendiri merupakan striker asing Persija yang melakoni debutnya di Liga Indonesia saat melawan Persis Solo meski sempat mengalami cedera pemain di bawah asuhan Thomas Doll itu mampu membuktikan kemampuannya sebelum berkarir di Indonesia Yusuf Helal tercatat pernah bermain di sejumlah klub Asia dan Eropa bahkan pemain asal Bahrain ini juga pernah mencatatkan diri di kompetisi Liga Champions Eropa demikian informasi mengenai bomber asing Persija bakal tampil bareng dengan dua peserta Piala Dunia 2022 ini meskipun lanjutan kompetisi Liga 1 2022 per 2023 belum dipastikan kapan digelar Persija Jakarta terus menggelar latihan rutin di Nirwana Park, Bojongsari, Kota Depok, Selasa, tanggal 8 November 2022 Dari pantauan Tribunewsdepok.com latihan digelar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat semua pemain mengikuti latihan itu termasuk para penggawa asing seperti Ondrej Kudela Hano Behrens Michael Kermenjik Yusuf Helal dan Ottavio Dutra dalam latihan itu pelatih Persija Jakarta Thomas Doll lebih menekankan pada taktik dan strategi tim pelatih asal Jerman itu terus mengasah kerjasama dan kekompakan antar lini permainan mulai dari back gelandang hingga penyerang meskipun Gerimis sempat turun di kawasan Bojongsari namun para pemain Persija tetap semangat berlatih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!